Kementerian ESDM akan mengawasi ketat ekspor batu bara, menyusul adanya krisis energi di sejumlah negara. Pengawasan tersebut untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batu bara di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengawasi ketat ekspor batu bara, menyusul adanya krisis energi di sejumlah negara. Menurut Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM Ridha Mulyana menyatakan, kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Di tengah lonjakan permintaan batu bara dari luar negeri, para pengusaha diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri sebesar 25% dari total produksi. Pemerintah sendiri telah menetapkan harga domestik market obligation atau DMO sebesar 70 dolar Amerika per ton. Alhamdulillahnya kalau saya sih, kita udah resursinya kita punya, dan secara regulasi juga kita menjamin, lebih menjamin bahwa pasokan di dalam negeri itu akan lebih secure lah. Volume-nya udah DMO 25%, harganya juga udah dipatok, mau berapapun meroketnya tetap aja 70, itu kan udah negara udah hadir betul gitu di tengah-tengah kita. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengawasi angkutan logistik batu bara yang dilakukan pengusaha. Di mana, komoditas batu bara harus berbagi kapal tongkang untuk kebutuhan ekspor dan hasil tambang lainnya. Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel.